Intro Viral di media sosial, cuplikan video menunjukkan seorang poluan memarahi pria yang tengah makan. Belakangan diketahui poluan yang viral tersebut bernama Brigadir Putri Sirti Cikita Sabunge. Saat itu putri tampak berpatroli dengan tim Porestabes Surabaya. Ketika berada di sebuah warung makan, polisi menginterogasi seorang pria yang diduga meminum minuman keras di tempat umum. Namun saat diajak bicara, pria tersebut tetap melanjutkan makan malamnya. Melihat hal itu, Brigadir Putri langsung memarahinya dan menyebutnya tidak sopan. Tak ayal cuplikan video tersebut kemudian menuai hujatan netizen lantaran Brigadir Putri lah yang justru dinilai tidak sopan karena mengenggu orang makan. Dilansir dari Kompas.com via Tribunews pada Senin 26 Agustus 2024, Kasihumas Porestabes Surabaya, Hari Yoko, lantas menjelaskan terkait peristiwa tersebut. Menurut Hari Yoko, video yang beredar merupakan potongan dari program TV swasta. Saat dikonfirmasi melalui pesan pada Minggu 25 Agustus 2024, Hari Yoko mengungkap video poluan memarahi pria yang tengah makan itu diambil satu bulan yang lalu. Okasinya di sekitar jalan teratai kejabatan Tambak Sari, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Hari Yoko pun berharap masyarakat paham dengan konteks sebenarnya dari video viral itu. Sebab menurutnya video yang beredar tidak lengkap informasinya. Sehingga diharapkan masyarakat menonton kembali videonya secara full untuk memahami konteksnya. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.